Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI Di sisi lain, terbentuknya suatu negara ternyata dipengaruhi oleh dua unsur Yaitu unsur konstitutif dan deklaratif Unsur konstitutif terbentuknya suatu negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat Ada pun unsur deklaratif meliputi pengakuan dari negara lain Unsur deklaratif sebenarnya bukanlah unsur yang mutlak harus dipenuhi Namun pengakuan dari negara lain sangatlah penting agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional Inilah beberapa negara yang telah memberikan sumbangsi besar kepada Indonesia Agar dapat mempertahankan kemerdekaannya Mereka juga lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia Negara mana saja ya? Berikut channel Encyklopedia Al-Fati mencatat 9 negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Dan mayoritas mereka adalah negara-negara Islam Nomor 8 dan 9, Irak dan Syiria Dua negara ini mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia pada bulan Juli 1947 Dengan latar belakang ikatan keagamaan, kekeluargaan, dan juga persaudaraan 7. Fatikan Yang selanjutnya, salah satu negara pertama di Eropa Yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap kemerdekaan Indonesia Ialah Fatikan Tepatnya pada tanggal 6 Juli 1947 Hubungan diplomatik kedua negara ini terlihat dengan berdirinya Kedutaan Besar Republik Indonesia Atau KBRI di Fatikan pada tahun 1947 Selain itu, hubungan Republik Indonesia dan juga Fatikan Semakin diperkuat dengan Kedutaan Besar Fatikan Atau Apostolik Non-Searcher Yang hadir secara resmi di Jakarta sejak tahun 1950 6. Palestina Negara Palestina diwakili Mufti Besar Palestina Yaitu Sheikh Muhammad Amin Al-Husayni Beliau menyiarkan ucapan selamat di Radio Berlin pada tanggal 6 September 1944 Alasan dari pengakuan ini dilatar belakangi oleh Ikatan Keagamaan atau Islam 5. Arab Saudi Semenjak memberikan pengakuan kedaulatan terhadap negara Indonesia Arab Saudi terus mempertahankan hubungannya dengan negara Indonesia Hal ini bisa dilihat dari kunjungan Raja Salman ke Indonesia pada tahun 2017 Yang sejatinya hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan juga Indonesia Secara resmi sudah dimulai pada tanggal 1 Mei 1950 Beberapa hubungan kedua negara ini yang paling tampak adalah Adanya kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Arab Saudi Dan juga kerjasama di bidang haji 4. Yaman Salah satu negara anggota Liga Arab berikutnya Yang mengakui kedaulatan Indonesia ialah Yaman Pengakuan terhadap kemerdekaan negara Indonesia diberikan oleh Yaman pada tanggal 3 Mei 1948 Sampai saat ini persahabatan kedua negara sudah berlangsung selama 70 tahun lamanya Hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Yaman terus ditingkatkan Baik di dalam bidang politik, ekonomi, sampai pada bidang sosial budaya 3. Lebanon Setelah negara Mesir dan Syuria Lebanon adalah negara ketiga yang mengakui kedaulatan Indonesia Pengakuan secara de jure yang diberikan kepada NKRI oleh Lebanon Terjadi pada tanggal 29 Juli 1947 Disitulah hubungan bilateral antara Indonesia Dan juga salah satu negara yang terletak di timur tengah ini pun dimulai Pada mulainya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Turut diakreditasikan dalam mengelola hubungan diplomasi dengan negara Lebanon Tetapi, kedutaan besar Indonesia untuk Lebanon Pada akhirnya didirikan secara resmi di Beirut tahun 1996 2. Syuria Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekanya Agresi militer dari Belanda masih tetap berlangsung Syuria adalah salah satu negara anggota Liga Arab Turut memperjuangkan persoalan yang dihadapi Indonesia Untuk dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa Atau PBB pada tahun 1947 Hingga akhirnya, agresi militer Belanda di Indonesia Dihentikan melewati perundingan secara damai Sejak itu terjalinlah hubungan bilateral antar kedua negara Namun, kegiatan peningkatan hubungan ini Terhenti ketika krisis suriah menyeruak di tahun 2011 Sekarang ini, hubungan bilateral antara Indonesia serta suriah Hanya sebatas saling mendukung di dalam forum internasional Mesir adalah negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Indonesia Negara yang terkenal dengan ikon piramida dan juga sping tersebut Mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946 Sampai tahun 2018 Indonesia sudah menjalani hubungan diplomatik dengan negara Mesir Selama 71 tahun Hubungan kerjasama kedua negara ini Terus ditingkatkan hingga saat ini Beberapa negara lain, seperti Afghanistan Juga termasuk negara pertama yang memberikan pengakuan kedaulatan Sehingga Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya Terima kasih atas segala sumbangsihmu yang berarti Nah, pemirsa Encyclopedia Alfati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih atas segala sumbernya Terima kasih atas segala sumbernya Terima kasih atas segala sumbernya